Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Ketemu lagi hari ini dengan Ustadz Vicky Pelajaran hari ini adalah Tarikh Islam Persiapkan dulu kalian, sudah siap ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya mari kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku semuanya Bagaimana nih di rumah? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Pekan lalu untuk pelajaran tarikhnya adalah Yaitu, ada yang masih ingat tentang apa? Tentang, betul sekali Tentang perang Muqtah Perang Muqtah Hari ini kita akan membahas perang tabuk Hari ini kita akan membahas perang tabuk Mungkin diantara kalian ada yang bertanya-tanya Ustadz kenapa sih? Kemudian di dalam Islam banyak sekali perang Apakah kemudian Islam mengajarkan peperangan? Apakah Islam mengajarkan pengusuhan? Ini yang harus kalian ingat Bahwa semua peperangan dalam Islam Itu tidak ada satupun peperangan yang dimulai oleh umat Islam Ya, sekali lagi Semua peperangan dalam Islam Tidak ada satupun peperangan yang dimulai oleh umat Islam Semua peperangan yang terjadi Itu dimulai oleh orang-orang kafir Ya, semua peperangan yang terjadi itu dimulai oleh orang-orang kafir semuanya Betul Jadi umat Islam itu sifatnya adalah Hakikatnya agama Islam adalah agama yang cinta damai Tapi kalau kemudian kita diserang Kita balik nyerang dong Ya, bukan kemudian kita malah mundur Itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran-nya Dulu ketika pembahasan tentang perang badar Itu ya Jadi perlu kalian ingat bahwa Islam tidak mengajarkan peperangan Tetapi semua peperangan yang terjadi dalam Islam Itu adalah Karena dimulai oleh orang-orang kafir Yang mendahului peperangan adalah orang-orang kafir Maka kita harus bertahan Atau kemudian harus balik menyerang Hari ini kita akan bahas perang tabuk Perang tabuk ini masih ada lanjutannya dengan perang muhtang kemarin Perang tabuk ini adalah perang bersama orang-orang Romawi Dimana pasukan Islam Disitu disebutkan bahwa jumlahnya kurang lebih 30.000 Pasukan Romawi berapa? Pasukan Romawi jumlahnya adalah 40.000 30.000 melawan 40.000 Dalam perang muhtang Perang pasukan Islam yang pasukannya lebih sedikit saja Dimenangkan oleh orang-orang Islam Nah ini pasukan Islam jumlahnya 30.000 Melawan pasukan 40.000 Bagaimana ceritanya? Nah perang tabuk ini adalah perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah Meskipun nanti dalam ceritanya Bahwa perang tabuk ini tidak sampai terjadi peperangan Bagaimana kenapa tidak sampai terjadi peperangan? Kita lihat ceritanya berikut ini Begitu banyaknya sejarah perang dalam Islam Yang tertulis dalam sejarah dengan tinta emas kegemilangan Perang dalam Islam bukan berarti Islam adalah agama yang suka dengan peperangan Harus diingat dengan baik bahwa Islam tidak pernah memulai perang Tetapi orang-orang kafirlah yang selalu memulai peperangan Perang dalam Islam adalah perjuangan membela diri Dan mempertahankan kesucian agama Islam Serta melawan tantangan dari musuh-musuh Islam yang berusaha menghancurkan Islam Salah satu perang yang cukup fenomenal di dalam Islam adalah perang tabuk Perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW Dan perang ini juga disebut sebagai perang terakhir yang dijalani oleh Rasulullah SAW Perang tabuk juga adalah sebuah ujian pada waktu itu bagi kaum muslimin Medan tabuk yang cukup jauh dengan jalur yang cukup sulit Serta perbekalan yang pas-pasan membuat para sahabat merasa kesulitan Bahkan para sahabat menunggangi satu ontak untuk 10 orang secara bergantian Maka pasukan ini pun dikenal sebagai Jaisul Usroh Yaitu pasukan dalam keadaan sulit Di Madinah dan di Mekah saat itu sedang musim panen kurma Dimana biasanya orang-orang Arab bersantai dan menikmati hasil panen yang mereka tunggu-tunggu Bagi orang-orang munafik mengikuti perang bersama Rasulullah SAW adalah sebuah kebodohan tingkat tinggi Mereka memilih bersantai di Madinah dan menikmati panen kurma Mungkin sambil minum susu hangat suasana pun terasa nikmat Tapi bagi mereka orang-orang yang memiliki iman di hati mereka Godaan panen kurma tidak akan mampu mengalahkan keteguhan iman mereka Ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kehormatan tertinggi di dalam Islam Jarak antara tabuk dari Madinah sekitar 770 kilo Dengan perbekalan yang seadanya dan kondisi medan yang cukup sulit Benar-benar sebuah ujian keimanan Maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama 30 ribu pasukannya menuju medan tabuk Para sahabat bersama Rasulullah SAW sampai harus menghemat makanan Agar bekal yang dibawa cukup hingga pulang kembali ke Madinah Perjalanan untuk sampai ke tabuk memakan waktu hingga 15 hari Ditambah lagi musim panas yang sedang pada puncak-puncaknya Kalau bukan karena keimanan Siapakah yang sudi melakukan perjalanan seperti itu Sesampainya pasukan muslim di medan tabuk Maka Rasulullah SAW menyiapkan seluruh pasukan Untuk bersiap menghadapi pasukan Romawi sesuai dengan janji yang disepakati Namun ketika ditunggu-tunggu hingga hampir kering Ternyata pasukan Romawi tidak juga datang Hingga malam, hingga esok, sampai esoknya, sampai esok lagi Pasukan Romawi juga tidak datang Ternyata pasukan Romawi takut berhadapan dengan pasukan Islam Pasukan Romawi yang berjumlah 40 ribu personel itu Lebih memilih bersembunyi di dalam benteng Sambil bersantai ketimbang menghadapi pasukan Islam Pasukan Romawi masih sangat-sangat ingat pada pertempuran Muqtah Dimana kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3 ribu Mampu membuat kewalahan pasukan Romawi yang jumlahnya 200 ribu Apalagi saat ini pasukan Islam berjumlah 30 ribu Dan pasukan Romawi berjumlah 40 ribu Itu sama seperti ulo moroning gedek Seperti ular yang datang untuk dipukul pakai tongkat Benar-benar auto bunuh diri namanya Mending santai dibalik tembok Sambil ngobrol tentang jodoh yang tak juga kunjung datang Meskipun tidak terjadi pertempuran di Medan Tabuk Rasulullah SAW menetap di Tabuk selama 20 hari Sembari membuat kesepakatan dengan daerah-daerah sekitar Tabuk Penduduk sekitar Tabuk pun berbondong-bondong masuk Islam Dan sebagian lain membuat akta damai dengan Rasulullah SAW Dan membayar jizyah Mereka sadar meskipun tidak terjadi perang Pada hakikatnya pasukan Romawi telah kalah oleh pasukan Islam Sampai hari yang ditentukan Pasukan Romawi tidak juga nampak batang hidungnya di Medan Tabuk Itu menunjukkan kepengecutan level naga bagi pasukan Romawi Itulah kemenangan umat Islam Dimana Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam Sehingga ketika mereka berhadapan dengan pasukan Islam Mereka sibuk menghitung jumlah Jika dirasa jumlah pasukan mereka kurang Mereka pun menjadi pecundang dan takut datang ke Medan Perang Hal itu justru berbeda dengan pasukan Islam Seberapa besar jumlah pasukan musuh mereka tidak pernah gentar Bagi pasukan Islam, mati adalah surga, hidup adalah kemuliaan Ya, sudah dilihat ceritanya tadi Didengarkan dengan baik ya Begitulah perang Tabuk bahwa Setelah itu, ketika umat Islam membawa 30.000 pasukan Ternyata tidak sampai terjadi perangan Itu, kalian sudah tahu tadi alasannya ya Sampai kemudian mereka bersembunyi di balik benteng dan lain sebagainya Kemudian untuk selanjutnya, anak-anak semuanya Kalian nanti kerjakan di halaman 37 dan 39 37 dan 39 Itu nanti kalian kerjakan Hasilnya kalian foto, lalu kirim ke Google Classroom Ya, oke Pesan terakhir dari Ustaz Biki Mumpung hari ini hari Jumat Hari ini juga 2 Oktober ya Hari ini 2 Oktober betul ya 2 Oktober adalah hari batik Makanya saya pakai batik nih Hari batik Batik merupakan budaya Indonesia Maka kita harus hargai budaya tersebut Kita harus bangga dengan budaya tersebut Yang kedua Semalam ya, Ustaz Ustaz sudah mengesarkan Bahwa hasilnya hari Jumat itu baik untuk Membaca suara Al-Kahfi Nah, yang belum membaca suara Al-Kahfi Ustaz ingatkan, baca suara Al-Kahfinya Oke, semangat ya Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah hari ini Di hari Jumat ini Sayyidul Ayam Mudah-mudahan kalian semua dan keluarga Selalu dalam keadaan sehat Dan doakan Ustaz-Ustaz disini Agar selalu dalam keadaan sehat Terima kasih Syukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax